Intro Mobil yang baru saja menabrak ini berhenti di toko kelontong setelah berbenturan dengan keras Sebelumnya mobil yang dikemudikan jajang, warga pengalengan ini menabrak pedagang kupat sayur Kerasnya benturan membuat barang dagangan kupat sayur berantakan Pedagang dan pembeli terluka dan dibawa ke rumah sakit Sebelum mengalami tabrakan, mobil melaju kencang dari arah legok Kemudian oleng menabrak pedagang kupat sayur dan toko Mobil dari arah mana? Di mana Terus itu gimana? Apanya? Mobilnya kencang gak? Ya kencang sih, orang gerobak gitu banget, keseret semua Tukang itu yang nganceleng, yang belinya nganceleng Tukang apa tuh? Tukang kupatnya Gitunya gerobak kupatnya habis sama mobil Mobil terus elem masuk ke situ Meski polisi menemukan botol minuman keras di mobil Tetapi sopir berkilah, ia hanya mengantuk Akibat kecelakaan dan evakuasi mobil dari lokasi Arus lalu lintas di jalan raya legok mengalami kemacetan Dari Tangerang, Banten, Aymarani, Ainyus melaporkan Kecelakaan terjadi di tol hancol arah Tanjung Priok, Jakarta Utara Truk terguling dan melintang menutupi ruas jalan di depan eksit tol Tanjung Priok Tepatnya di kilometer 13400 Untuk mengevakuasi truk terguling petugas patroli PGR Bersama petugas tol menutup sementara arus lalu lintas Kondisi truk rinseng di bagian depan dan sisi kiri truk menghantam pagar pembatas tol Akibat kecelakaan, sopir truk terluka di kepala dan dirawat di rumah sakit Kecelakaan menyebabkan pagar pembatas tol pecah Hingga puing-punya berjatuhan di permukiman warga sungai Bantu Tanjung Priok Ini di atas benturan, mencang sekali Setelah dicek, kita dengan masyarakat Ternyata mobil tetap kebalik warna putih Tadi saya sekirkan fotonya Dan lama kemudian, sekitar 5-7 menit Petugas dari desa marga dan penyakit lantas Mengakisipasinya Kasus kecelakaan ditangani pihak PGR Pol Dapetul Jaya Dugan sementara kecelakaan terjadi akibat sopir menghantung Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, Ainyus melaporkan Selanjutnya pemirsa, viral seorang anggota polisi berlari di tengah jalan Usai jatuh akibat melompat dari angkutan umum di Matraman Jakarta Timur Polisi yang diduga depresi itu masih sulit diajak berkomunikasi Polisi kini mencari sopir angkut untuk dimintai keterangan Detik-detik anggota polisi melompat dari angkutan umum hingga pingsan Terekam kamera pengawas Namun anehnya saat akan mendapat pertolongan warga Anggota polisi berseragam ini malah pergi menghindar Hingga membuat warga kebingungan Saat warga mencoba mengejar, anggota polisi ini langsung lari Dan menaiki sebuah bus berpelat nomor TNI Saat akan dimintai keterangan, korban belum bisa diajak berkomunikasi Korban justru mengamuk dan mencabut infus yang menempel di tubuhnya Pasader dia juga mencabuti infus Nah disitulah kami pun tidak bisa komunikasi dengan korban Ada apa kok dalam keadaan kencang dia lompat Apa dia tidak bilang sama sopirnya kalau mau turun atau bagaimana Makanya disini kunci pertama yaitu sopirnya Makanya kami akan mencari Unit Laka Lantasat Wil Jakarta Timur Tengah mencari sopir untuk dimintai keterangan Sementara korban dirawat di rumah sakit Polri Kramacati Dari Jakarta, Rio Manik, AINews melaporkan Pelaku penyerangan Ketua MUI Pesanggaran Banyuwangi, Jawa Timur ditangkap Akibat penyerangan, korban mengalami luka tusuk di pinggang dan robek di bagian dagu Penyerangan Ketua MUI Kecamatan Pesanggaran Banyuwangi ini ditangkap di sebuah warung di Kecamatan Gambiran Dia merupakan santri di pondok pesantren Alhidayah yang diasuh oleh korban Ia diringkus tanpa perlawanan Menurut pelaku, ia tidak sadar menyerang gurunya sendiri Itu kan dari sorenya, dari siap sorenya Pak itu udah Sakit, buyur, sakit, 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 iya kayak gitu ya Nah ketika mau diobati sama G.A. Fandi Kamu sudah siapkan senjata itu kan? Bisa itu? Ya memang dari luar udah kita memang gak teruang lagi udah Pikiran memang kita aja apa, tangan aja kita gemetar udah Iya Makanya itu, kalau sadar ngapain loh ibarnya Memang kita udah disitu udah numpang di banyak ini Ketua MUI Kecamatan Pesanggaran Kiai Haji Afandi Musyafa Hingga kini masih menjalani perawatan medis di rumah sakit umum daerah Banyuwangi, Jawa Timur Korban mengalami luka tusuk di pinggang dan robek di bagian dagu Korban diserang di rumahnya saat memberi pengobatan Ternyata pelaku dikenal korban karena santri di pondok yang diasuhnya Kediaman Kiai Afandi Musyafa kini dijaga ketat oleh aparat kepolisian di Bantu Bansar Selanjutnya pemirsa polisi menetapkan delapan orang tersangka Pasca penyerangan kelompok preman terhadap buruh yang sedang mengokok kerja di rungkut industri siar Surabaya Diduga para pelaku melakukan tindakan anarkis terhadap buruh pabrik Delapan tersangka ini diciduk polisi terkait penyerangan oleh preman berkostum satpam Terhadap buruh PT Mikata Sarungkut Sier Surabaya, Jawa Timur Pelaku diduga menganiaya buruh serta merusak sepeda motor buruh yang tengah gelar aksi mogok kerja Menuntut uang pesanggon di depan perusahaan Polisi masih memburu dalam aksi premanisme tersebut Menurut uang pesanggon di depan perusahaan Sebelumnya polisi menangkap ratusan orang yang diduga preman yang menyerang buruh Mereka dibawa ke Polresta Besurabaya untuk diintrogasi dan dimintai keterangan Musisi IGD Ari Astina alias Jerings dituntut 2 tahun penjar dalam kasus pengancaman Menanggapi tuntutan jaksa, Jerings mengaku kapok berpolemik dan kedepannya hanya akan fokus untuk mengurus istri dan ibunya Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim menghukum IGD Ari Astina atau Jerings Dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan Jerings terbukti mengancam Adam Denny Dan melanggar pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Jaksa menilai perbuatan Jerings menimbulkan rasa takut dan ancaman bagi korban Usai persidangan, Jerings mengaku kapok berpolemik Dua kali tersandung hukum membuat Jerings dan istrinya mengalami depresi Kedepan Jerings akan fokus menjadi ayah dan mengurus ibunya Satu, agar saya tidak mengulanginya lagi Karena ini sudah kedua kali Jadi saya juga merasa sudah saatnya saya berhenti pensiun dulu Dari polemik-polemik isu-isu sosial, politik segala macam Saya mau fokus jadi bapak, saya mau fokus jadi ayah Jadi mengurus ibu, menjaga ibu, ya itu fokusnya Terdakwa jaring akan mengajukan play-doy yang akan disampaikan selasa 22 Februari mendatang Dari Jakarta, Ririn Oktaviani, Novan, Raga Firdaus, AINews melaporkan